Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya uji dan isi tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah ini saya khususkan untuk pemula disini saya kedatangan sebuah tipi kata pemiliknya tipi ini sudah dibongkar bengkel lain dan mesinnya sudah tidak ada coba akan kita lihat pemiliknya membawa kesini TV ini memang mesinnya sudah tidak ada dan kata pemiliknya bang tolong diganti mesinnya dengan yang baru tapi yang sudah digital katanya Oke ini mesinnya sudah saya belikan kemarin kita akan buka dulu ada remote satu buah mesin untuk tipi 14 sampai 21 sistemnya sudah digital coba kita lihat dulu ya memang benar sistemnya sudah digital dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pemasangan mesin tipi baru ini supaya lebih awet ya supaya lebih awet dan bisa dipakai lama Oke untuk pemasangan mesin tipi baru ini supaya lebih awet yang pertama kita kencangkan baut-baut ini baut-baut ini baut-baut ini kita kencangkan supaya lebih melekat dan presisi ini yang pertama oke sudah kita kencangkan dan akan kita pasang mesinnya oke mesin sudah kita pasang bagian playback sudah kita pasang kopnya sudah press ground juga sudah kita pasang karena ini sangat penting ground ini apabila ground ini tidak terpasang sangat berbahaya untuk IC chroma ini dan mengakibatkan akan rusak apabila ground ini tidak terpasang oke tip cara yang kedua supaya mesin ini awet kita harus ukur tegangan B plus ini ya kita harus ukur tegangan B plus ini tegangan normalnya 105 sampai 110 volt apabila di atas 110 volt berarti dia upper tegangannya karena kalau upper tegangan dia akan upper height dan upper panas panasnya berlebih yang mengakibatkan tere horizontal dan IC vertical ini rusak akan kita cek dulu tegangan ini berapa kita pakai digital kita masukkan setelah kita masukkan kita akan ukur tegangannya 110 volt nanti tegangan ini akan kita kurangi jadi 105 saja supaya lebih awet dan tahan lama oke akan kita kurangi dulu kita matikan oke akan kita cek lagi tegangannya kita masukkan kita cek apakah sudah di bawah 110 oke sekarang sudah 105 oke setelah kita tahu tegangan sudah normal 105 ya dan tidak 110 lagi mesin tidak akan upper height tidak akan panas dan sekarang akan kita setting bagian gambarnya untuk setting bagian gambar kita akan merubah dan menggeser point ini saja untuk melebarkan kiri sisi kiri kanan oke akan kita lihat dulu ya coba akan kita setel brightness nya untuk posisi gambar belum penuh ya belum normal belum ideal untuk kiri dan kanan dan akan kita ubah supaya dia penuh ya gambarnya untuk merubah kita pindahkan saja pin ini oke sudah kita pindahkan dan coba akan kita lihat lagi gambar sudah penuh ya sudah penuh karena ini belum kita setel jadi ada garis-garisnya oke akan kita setting setting gambarnya apakah digitalnya sudah berfungsi kita akan masukkan masukkan antenanya dulu ya oke setelah kita masukkan antenanya gambarnya normal ya gambarnya kalau untuk berkabut ini nanti kita setting bagian faktorinya dan bagian playback nya oke teman-teman itu saja tip dan cara bagaimana pemasangan mesin tv supaya lebih awet dan tahan lama oke teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen nya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari uji dan esi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik silahkan tinggalkan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat saya akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati